Kita awali rumah pemilu hari ini dengan informasi rapat pleno penyandingan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Bantan II pada pemilu 2024 berlangsung ricuh. Masa dan pengurus Partai Demokrat berusaha masuk ke dalam ruangan untuk menghentikan rapat pleno. Kericuhan terjadi saat salah satu saksi demokrat di dalam ruangan menolak pengumuman rekapitulasi penyandingan data dan meminta KPU Kota Serang untuk menghentikannya. Kericuhan berlanjut saat sejumlah relawan hingga pengurus Partai Demokrat Kota Serang berusaha merangsek masuk ruangan untuk menghentikan rekapitulasi penyandingan data. Rapat itu dilakukan atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan legislatif DPR RI. Pengawas penghidupnya, di sana ada mufakat jahat. Mufakat jahat untuk menghalalkan segala cara kecurangan yang memang sudah diketahui bersama. Dari hasil rekapan C salinan KDF yang kami punya, Bawaslu punya, KPU punya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan juga bisa di mata hukum sah karena kita sudah bersidang di sana. Kemudian penyandingan lewat penghitungan suara juga sesuai. Tetapi ada oknum-oknum yang bermain di sana untuk mengurangi suara Partai Demokrat. Kericuhan yang terjadi membuat pihak Bawaslu Kota Serang meninggalkan rapat pleno. Bawaslu Serang menyebut meninggalkan rapat berdasarkan arahan dari Bawaslu RI. Ketegangan bermula ketika KPU Kota Serang meminta saran Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi hasil hitung ulang 20 TPS yang hilang dokumen C hasilnya. Jalannya rapat pun di skors hingga dua kali karena tak menemui titik temu. Provinsi Bantuan harus situasi rapat ini dipendai sampai besok. Ini arahan bahwa Suri, alahan bahwa Suri Republik Indonesia. Berarti besok pengalian dulu tadi? Iya. Bisa ditemui besok pengalian dulu tadi?